Halo sahabat Yuki, kali ini kita sedang berada di salah satu rumah customer kita untuk pemasangan VQA. Baik, kali ini kita akan melihat proses pemasangan VQA VH410 yang ada di salah satu rumah customer dengan kapasitas... Kira-kira berapa kapasitasnya? Oke, ini namanya pemasangan point of entry atau pemasangan di sentral di pusat air baku sehingga satu rumah akan mendapatkan air steril dari VQA tersebut. Nah, ini sudah tahap, kira-kira sudah berapa persen, Pak? 80 persen. 80 persen ya? Dengan bapak siapa? Pak Joko, teknisi kita sudah melakukan pemasangan VQA hingga 80 persen yang sebelumnya kita cari dulu titik lokasi pemasangan sebelum kita install, dibore dulu ya, Pak ya? Nah, yang warna biru namanya apa, Pak? Housing. Housing atau free filter untuk menyaring partikel kasar dan halus, Pak ya. Jadi, VQA ini bukan filter. VQA merupakan water sterilizer made in Canada. Water sterilizer itu kalau di kita secara harfiah merupakan alat yang bisa menselilisasi air dari mikroorganisme seperti bakteri, virus, protozoa, dan patogen di mana banyak efek yang kalau nggak pasang VQA itu terjadi. Contohnya seperti mungkin yang dekat dengan lingkungan seperti penyakit diare, tifus, muntaber, bahkan virus cacar, dan lain-lain. Nah, fungsi dari VQA sendiri merupakan safeguard. Dia menjaga keluarga kita, menjaga air kita karena 80 persen kegiatan yang berdasarkan daripada air aktivitasnya seperti jikat gigi, cuci pirin, cuci buah, makanan, cuci alat bayi mungkin. Jika airnya masih mengandung mikroorganisme berbahaya seperti tadi, maka bisa dinyatakan bahwa penyakit yang tadi saya sebutkan bisa tercemar oleh bakteri seperti E. coli, Cristodium, dan Salmonella. Oleh sebab itu, pemasangan VQA sangat dibutuhkan di rumah Anda. Seperti itu. Oke, mau lanjut lagi kita tanya, Pak, kira-kira maintenance-nya ini apa aja? Ganti lampunya di dalamnya. Kalau housing-nya sendiri, gantinya setiap 3-6 bulan sekali. Nah, dengan kualitas air. Jadi, nggak ada maintenance, cuma ada pergantian housing yang warna biru setiap 3-4 bulan, Bapak ya, benar? Dan ganti lampunya aja. Lampunya diganti cukup 1 tahun sekali atau 9.000 jam sekali atau 365 hari sekali. Di sini ada balasnya, boleh di shoot. Balasnya ini belum nyala, tapi di balas tersebutlah yang akan countdown dari 365 hari hingga ke 0. Di situ kita bisa memastikan kualitas air, kapan lampu diganti, seperti itu. Jadi, amat-sangat nyaman, high technology. Dan ini, 10 tahun garansi. Garansi dari supplier-nya. Aman, sangat nyaman, dan efisien, efektif. Karena seluruh rumah menjadi steril, jadi siap-gat keluarga Anda merupakan viva. Thank you. Pak, bagaimana? Sudah selesai pemasangannya? Sudah selesai ini. Boleh dijelasin sedikit, Pak? Proses pemasangannya gimana? Prosesnya, pertama itu, lokasi tempatnya, ada yang survei dulu, di sini, tempatnya di mana. Karena, kalau ini sih memang pas di belakang listing. Untuk semua distribusi. Terus, untuk unitnya itu, sebelum masuk lipi, ada pre-filter dulu. Pre-filter, 3 buci untuk penyaring partikel halus. Setelah itu masuk ke pikuwa, yang buat bunuh bakteri. Setelah bakteri tidak ada, bisa didistribusikan ke bawah. Air siap steril lah, setelahnya. Oke, makasih banyak, Pak. Terima kasih.